Pemirsa tim gabungan dari Flat One Quick Response, Lantamal 4 dan Bais TNI berhasil menggagalkan upaya penyelundupan mobil mewah bekas dari Singapura ke Indonesia melalui Kota Batam, Kepulauan Riau. Barang bukti yang diamankan tim gabungan TNI AL dan Bais TNI berupa tiga kontainer berisi tiga mobil mewah tanpa surat. Terdiri dari dua unit mobil Nissan GTR Skyline warna putih dan satu unit mobil merek Mustang warna merah tahun keluaran 72. Pantauan di lapangan petugas bersenjata lengkap masih berjaga di sekitar barang bukti. Petugas juga masih memeriksa penjaga gudang milik Trans Batam berinisial LT yang berada di kawasan Batam, senter Kota Batam. Terungkapnya kasus ini berawal dari informasi adanya penyelundupan sejumlah mobil mewah asal Singapura. Selain tiga mobil mewah yang masih di Batam, dua unit mobil mewah merek Ferrari dan Porsche sudah berhasil tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.